Hai Coference, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Hasil dari 0,25 dibagikan 2 seper 5 bagikan 1 per 11 adalah berapa? Cara mengerjakannya bagaimana? Ini kita mau tuliskan dulu ya. Agar bisa dihitung kita mau ubahkan semuanya ke dalam bentuk apa Coference, yaitu ke dalam bentuk pecahan. Maka di sini Coference caranya adalah kita sudah tahu ya, kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan semua, jadi kita sama-sama konversikan. Seper sebelasnya sudah betul ya, tapi 2 seper 5 ini masih pecahan campuran, kita mau ubah ke pecahan biasa. Misal kita punya AB per C, di mana ABC ini bilangan, begitu ya. Maka caranya adalah kita harus hitung dulu, C kali A ini dihitung dulu ya, ditambahkan dengan B per C, kira-kira seperti itu. Itu adalah mengubah di sini pecahan campuran jadi pecahan biasa, begitu. Di mana 2 seper 5 kita langsung coba ya, itu akan jadi apa? Berarti 5 dikalikan 2 dulu, dikerjakan dulu ya, ditambah 1 per 5, begitu. Jadi berapa? Di sini akan jadi 10 tambah 1 per 5, atau nilainya itu akan adalah 11 per 5. Jadi 2 seper 5 bisa dituliskan juga sebagai 11 per 5. Sekarang 0,25, ini juga bisa dihitung. Cara mengubah sekarang ini dari desimal jadi ke bentuk pecahan biasa, kita harus hilangkan komanya, dengan melihat berapa angka di belakang koma, kah? 0,25. 2 angka di belakang koma, jadi kita harus kalikan di sini 100, begitu ya. Kenapa? Karena 100 punya 2 0, di mana 2 0 ini akan menghilangkan komanya. Jadi kita kalikan 100 per 100. Kenapa 100 per 100? Agar kita tidak merubah nilai dari soal kita kali ini. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, karena 100 per 100 itu 1. Ketika kita tahu 100 per 100 itu 1, berarti 0,25 kita kalikan 1, begitu ya. Kita tidak merubah nilainya, tetap 0,25. Jadi di sini kita per 100 juga agar nilainya tetap. Jadi akan jadi apa? 0,25 kali 100, jadi akan 25 ya, per 100. Kira-kira seperti itu, di mana? Untuk soal kita, jadi 0,25 dibagikan 2 seper 5 itu tadi berapa? 11 per 5 ya, dibagikan dengan 1 per 11. Atau tadi juga 0,25 nya itu sebagai 25 per 100, dibagikan 11 per 5, dibagikan juga dengan 1 per 11. Langkah selanjutnya kita mau tambahkan ya ketika ada D. Maksudnya apa? Misal kita punya D per A, dibagikan B per C. Bisa dihitung, bisa ya. Jadi apa? D per A bagi jadi kali, ini akan jadi C per B. Seperti itu ya, ketika pembagian jadi perkalian, pecahannya akan berubah ya, begitu. Dari B per C ini jadi C per B. Sama halnya di sini, kita mau hitung dulu yang depan ya, 25 per 100, akan dikalikan dengan 5 per 11. Kira-kira seperti itu. Di mana? Ini bisa dihitung? Bisa. Kita mau ubah dulu ya, ini ya, lalu ini kita bagikan juga dengan 1 per 11 nya, dituliskan. Bisa dihitung, diseterhanakan, bisa, dibagikan dengan 5 ya, ini akan jadi 1, ini akan jadi 20. Dibagi 5 lagi, jadi 4, ini jadi 5, begitu ya. Ini akan jadi apa? 5 per 4 di sini dikalikan dengan 1 per 11, dibagikan dengan 1 per 11. Lalu langkah selanjutnya, ini akan jadi apa? Coference D kali C per A kali B, kira-kira seperti itu ya. Di mana ini akan jadi apa? 5 kali 1 per 4 kali 11, kita biarkan dulu ya. Lalu ini baginya akan jadi kali ya, kali 11 per 1. Bisa diseterhanakan, bagi 11, bisa. Bagi 1 ini juga pastinya ya. Jadi apa? Ini 1, ini 1, jadi 5 per 4, begitu ya. 5 per 4, 5 kali 1 per 4 kali 1, begitu. Ini akan jadi 5 per 4, sudah ada jawabannya? Belum. Kita mau ubah lagi ke bentuk apa? Coference ke bentuk di sini adalah pecahan campuran ya, agar bisa dihitung. Di sini adalah apa? Coference 5 per 4, ini adalah mau diubah jadi pecahan campuran. Caranya kita bagikan dengan metode porogapit biasa. Yang di atas itu akan jadi hasil bagi, begitu ya. Lalu yang di bawah itu akan jadi apa? Di sini adalah pembilang pada pecahan campurannya, jadi B-nya, begitu ya. Maka ini akan dibagikan jadi berapa? Ini 1, ini 4, selisihkan 1. Dimana 1 yang di atas ini akan jadi A-nya ya, bilangannya 1. Lalu 1 yang di bawah ini akan jadi apa tadi yang kakak sampaikan jadi pembilangnya. Lalu penyebutnya tetap 4. 1 per 4, jawabannya ada yang C. Kita mau jawab C, 1 per 4. Selamat jumpa di channel berikutnya, Coference. Pengerjaannya sudah selesai, jawabannya sudah didapat. Semangat terus ya. Terima kasih sudah menonton!